Intro Dalam rangka penyampaian himbawan, BINMAS Polrestebo melaksanakan pemasangan spanduk yang berisi informasi Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disebut ITE nomor 19 tahun 2016. Ada pun isi spanduk tersebut yaitu pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong atau hoax yang akan dikenakan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kasat BINMAS Polrestebo Ibtu Agung menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tebo agar mengerti akan Undang-Undang ITE. Sementara untuk rencana pemasangan juga akan dilaksanakan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Oleh karena belum ada pelanggaran dan untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilakukan pemasangan spanduk. Kasat BINMAS juga berpesan agar masyarakat di Kabupaten Tebo agar jangan mentweet atau menulis di media sosial tentang ujaran kebencian atau mengadu domba yang dapat memecah belah persatuan. Yaitu pemasangan spanduk, masalah yaitu pemberitahuan kepada masyarakat Kabupaten Tebo bahwa masyarakat Kabupaten Tebo akan mengerti bahwa dengan adanya pemasangan spanduk ini kami menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang IT yaitu informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2019 bahwa masyarakat Kabupaten Tebo akan mengerti. Dari Jambi, Adi Tebo, Triberata TV Salam Triberata Jambi, Adi Tebo, Triberata TV Jambi, Adi Tebo